Intro Halo Sobat PMI, selamat pagi, siang dan malam Wong Solo Mangan Lapis, selamat datang di Dr. Ngeksis Bersama saya Dr. Sobia yang pada cuaca panas kali ini kita bahas bersama yuk Fakta tentang Esteh Teman-teman, kerasa gak sih cuaca akhir-akhir ini itu panas banget? Bahkan katanya suhunya bisa sampai 38 derajat celcius Loh, gak bahaya tah? Faktanya teman-teman, cuaca panas itu juga berdampak bagi kesehatan loh Cuaca panas bisa menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan Nah, biasanya teman-teman kalau haus, minum apa nih? Minum air putih, apa minum esteh? Oke teman-teman, kita bahas bersama yuk Sebenarnya, minum esteh setiap hari aman gak sih? Sobat PMI, dimanapun anda berada Di cuaca panas kali ini, kita akan berisiko terjadi yang namanya dehidrasi Nah, kita kenalan dulu ya sebenarnya dehidrasi itu apa sih? Nah, jadi dehidrasi ini merupakan kondisi ketika tubuh kehilangan banyak cairan dibandingkan dengan yang dikonsumsi Jadi, kalau misalnya kita kena dehidrasi, tanda-tandanya apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu rasa haus Yang kedua, mulut atau bibir dan juga kulit akan kering Yang ketiga, urin yang dihasilkan akan lebih sedikit Dan selanjutnya, urin akan lebih pekat atau baunya akan lebih menyengat Nah, sobat PMI, ketika dalam cuaca panas kali ini Sobat PMI lebih memilih untuk minum air putih atau minum esteh di siang-siang Nah, sebenarnya minum esteh itu tidak serta-merta tanpa dampak negatif loh Nah, berikut kita simak bersama ya Sebenarnya ada apa sih fakta-fakta tentang esteh? Sebenarnya, teh itu memiliki dampak positif bagi tubuh Ini dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit kardiofaskuler Atau penyakit jantung, memiliki efek anti-diabetik dan juga efek anti-aging Serta beberapa efek yang baik lainnya Namun teman-teman, ketika kita mengkonsumsi es teh manis Apalagi setiap hari, apalagi setiap selesai makan Tentunya akan membawa dampak negatif bagi tubuh Nah, dampak yang pertama yaitu beresiko untuk terjadinya gagal-gingjal Wah, serem banget nih, kenapa kok bisa? Karena ternyata, esteh ini memiliki kandungan asam oksalat yang cukup tinggi Nah, timbunan asam oksalat ini bisa berdampak terjadinya penumpukan asam oksalat di dalam darah Sehingga beresiko untuk terjadinya gagal-gingjal Nah, yang kedua yaitu esteh ini bisa beresiko terjadinya obesitas Karena ternyata, teman-teman, satu gelas esteh itu mengandung 250 kalori Jadi, teman-teman, kalau misalnya ada yang sedang diet atau memiliki berat badan yang berlebih Ada baiknya kita kurangi ya konsumsi es teh manis Nah, yang selanjutnya yaitu esteh ini ternyata, teman-teman, beresiko terjadinya diabetes Lah, kok bisa? Ternyata di dalam esteh ini mengandung 33 gram gula Nah, jadi kalau teman-teman mendeskripsikan 33 gram gula ini Otomatis akan beresiko dong untuk terjadinya diabetes Jadi, kalau sobat PMI di sana yang udah manis Nggak usah konsumsi yang manis-manis Nah, selanjutnya dampak dari esteh itu bisa menimbulkan yang namanya anemia Jadi, anemia itu adalah terjadinya penurunan hemoglobin di dalam darah Nah, kenapa kok bisa esteh ini menimbulkan anemia? Karena di dalam esteh itu terdapat kandungan yang namanya tanin, sobat PMI Jadi, tanin ini akan menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh Jadi, kalau misalnya sobat PMI setelah selesai makan Setelah itu langsung mengkonsumsi esteh manis Otomatis penyerapan zat besi di dalam tubuh akan berkurang Sehingga menimbulkan terjadinya anemia Jadi, sobat PMI dimanapun sobat PMI berada Ada baiknya di cuaca panas kali ini Untuk menghilangkan dehidrasi Kita lebih baik minum air putih ya Karena minum esteh manis sebenarnya tidak bisa loh Untuk mengurangi rasa haus kita Justru akan menambah rasa haus loh sobat PMI Jadi, itu tadi ya sobat PMI fakta tentang esteh yang perlu sobat PMI ketahui Nah, untuk keseruan selanjutnya Jangan lupa sobat PMI cantumkan di kolom komentar ya Jangan lupa like, comment, and subscribe Sampai jumpa di episode dosis selanjutnya Sub indo by broth3rmax